Ada lagi yang memiliki rekening selama 5 tahun sampai dengan 1,5 triliun. Apa rasanya ya? Nah ini setelah lama dicari, ternyata AF2 Laborasitorus polisi dengan total transaksi yang mencapai 1,5 triliun rupiah akhirnya muncul juga. Nah petugas Polres Sorong ini saudara muncul di Ibu Kota Jakarta didampil oleh sang pengacara, padahal bintara polisi ini mangkir dari panggilan Polda Papua. Laborasitorus akhirnya muncul juga di depan media setelah sempat menghilang. Kemunculannya bukan di Polda Papua, tempat bintara polisi ini mangkir diperiksa, tetapi di Jakarta. Didampingi pengacaranya Azat Huta Barat, Laboras sengaja mengadakan konferensi pers di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Laboras menampik memiliki uang banyak sehingga mampu bertransaksi mencapai 1,5 triliun rupiah seperti temuan PPATK. Laboras mengaku uang yang dimilikinya berasal dari bisnis keluarga, melalui usaha BBM dan kayu. Bintara polisi membantah jika usahanya dilakukan secara tidak sah. Pengakuan ini berbeda dengan keterangan pihak Mabes Polri yang menuduh laboras terlibat kasus penyalahgunaan tatanya ke BBM dan penebangan kayu secara ilegal. Bahkan, Laboras sempat mangkir dari pemanggilan pertama yang dilakukan penyidik dari Polda Papua. Kemarin sesuai dengan informasi yang kita dapat, untuk panggilan pertama yang bersangkutan sebagai tersangka itu tidak hadir. Mungkin dalam waktu beberapa hari ke depan, nanti penyidik akan melakukan pemanggilan kedua. Laboras juga tidak menjelaskan keterlibatan pihak lain termasuk dari kepolisian dalam melindungi usahanya. Dalam dua usaha ini ada keterkaitan anggota Polri enggak bang? Selain abang? Maksudnya keterlibatan saya. Keterlibatan selain anggota Polri enggak bang? Dari Polri enggak bang? Tapi ada bang ya. Anggota Polrasoro ini sempat mengemparkan publik karena total transaksi perbankannya mencapai 1,5 triliun rupiah. Laboras juga disebut-sebut mengelola bisnis pembalakan liar bernama PT Rotua dan bisnis bahan bakar ilegal PT Seno Adi Wijaya. Aliran dana dari dua bisnis ini salah satunya masuk ke rekening Iptu Laborasitorus. Polda Papua terus mengusut kasus ini. Pemikris, Hengki Rahman dan Isa Ansori melaporkan dari Jakarta.